Ini kami bubuhan sekitaran etam lagi ada di kecamatan Anggana, kami menggiri desa Kutai Lama. Memang Amun Etam ke Anggana rasanya di pas Amun Etam dipegi ke Kutai Lama. Pasti kita gala banyak yang dah tahu dengan malah mungkin dah datang ke Kutai Lama. Karena memang Amun Etam enggak tahu dengan sejarahnya Kutai Kartanegara, maka mesti tahu dengan sejarah Kutai Lama. Kutai Lama ini pernah jadi odak pusatnya pemerintahan Kerajaan Kutai Kartanegara, kira-kira sekitaran tahun 1300 Masehi. Biar ibu kotanya kesultanan dah pendah ke Tenggarong, sida keluarga sultan tetap jak nganggap Kutai Lama jadi kampong halaman. Odah kelahiran nenek moyang sida. Buktinya tuh kawa etam lihat pas urang ngadakan pesta erau. Tegak tradisi ngalah air di Kutai Lama, air tumatan Kutai Lama tuh dibawa ke keraton Kutai Kartanegara. Tradisi tegak nih sebenarnya beisi pesan, balek ke odah asal atau wak ndik kelupan dengan asal-muasal nenek moyang. Amun Etam di desa Kutai Lama, di jalan putra mahkota, etam kawa melihat ada dua buting makam atau kuburan raja yang pernah memerentah kerajaan Kutai Kartanegara. Makam yang paling pertama etam temu itu, makamnya Raja Aji dilanggar, anaknya Aji Raja Mahkota. Sida memerentahnya kira-kira tahun 1610 sampai tahun 1635. Sida termasok Raja Kutai Kartanegara yang ketujuh. Lalu di odah lain, etam kawang melihat makam Raja Aji Raja Mahkota atau disebut orang jua Raja Mahkota Islam. Banyak jua keruan pejiarah yang pergi ke makam Raja Mahkota Islam, karena beliau dulunya bersamaan ngantuan Tunggang Parangan nyebarkan agama Islam. Makanya orang-orang rancak pergi njiarahi makam Raja Mahkota Islam tuh. Tegak bunyi Sida yang jaga makam Pak Supriyadi, Iwan, Ngan Burhan, dalam sebulan maha, orang yang datang sampai dua ribuan atau tiga ribuan orang. Yang datang ke situ di cuma orang sini atau orang tumatan daerah lain di Indonesia. Tapi malah ada yang tumatan luar negeri tegak tumatan Hadramaut. Rata-rata Sida yang datang ke situ berombongan. Alhamdulillah ya ada, jadi setelah ada perbaikan ini, pendopo ini semakin banyak pengunjungnya. Kemudian kami juga dibantu dengan kelompok darwis untuk mempromosikan, memberikan informasi-informasi tentang budaya kutai itu sendiri, kelompok-kelompok darwis itu yang membantu kami. Di odah tuh di cuma makam maha, di situ juga ada pendopo-pore yang biasa dipakai urang sekian acara keagamaan atau budaya, tegak selamatan atau behaul. Masuk Islamnya Raja ke Endam Kutai Kartanegara karena datangnya Habib Hasim bin Musayyah, gelar beliau Dato atau Tuan Tunggang Parangan. Jadi Amun Etam pergi ke Kutai Lama, baru pas Amun Etam juga berziarah ke makam Tuan Tunggang Parangan. Waktu kami bubuhan di sekitaran Etam pergi ke makam tuh, kami bertemu dengan juru kunci makam Bapak Muhammad Idris. Tumatan Sida, kami dikesahi tegak apa gigihnya Tuan Tunggang Parangan bawai Raja ke Endam Kutai Kartanegara tuh biar enggak masuk Islam. Nah jadi di gelar Tunggang Parangan, itu ceritanya dia tadi bertunggang di atas ikan hiu parang. Saking kesaktiannya beliau ini, nah kewalian dia tadi menyebarkan agama Islam. Jadi membujuk rayu Aji Raja Mahakota masuk Islam. Akhirnya Ba'adu Sakti maka kalahlah beliau tadi dengan kesaktian dia tadi. Desa Kutai Lama di Kecamatan Angganani, wayah nih dah jadi odah wisata ziarah. Banyak orang yang berdatangan berziarah, baik orang sini, orang Jawa Kalimantan, malah orang luar negeri Jawa ada. Jadi amut mbok, musungan dan sana enggak berwisata ziarah, sempatkan hak pergi ke Kutai Lama. Jawa Kalimantan Terima kasih.